Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya salam serdu channel oke sahabat-sahabat serdu hari ini saya ucapkan selamat kepada kalian semua sudah menonton channel kami lagi di dalam tema kali ini mencuci tangan yang baik dan benar sahabat-sahabat serdu sering kita lihat di saat pandemi seperti ini banyak orang mencuci tangan tapi hanya mencuci tangan tidak mempraktekan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar ada lima tahap yang kita akan melakukan kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat serdu bagaimana sih cuci tangan yang baik dan benar yang pertama kita harus mengetahui si kerang atau media air itu ada kemudian bersih juga sabun yang kita gunakan sabun boleh apa saja yang penting bisa membuat hasil dari cuci tangan tersebut atau tangan kita menjadi bersih dan tentu terbebas dari obat oke sahabat-sahabat serdu kita mulai saja oke yang pertama kita pastikan airnya ini ada oke ada nah sahabat-sahabat serdu yang sering kita lakukan dan kita lupa adalah kita mencuci tangan hanya mencuci tangan tapi tidak mengindahkan keran ini karena keran ini setelah mencuci tangan akan tertutup lagi harus tertutup lagi karena demi efisiensi dari penggunaan air ya jadi sebaiknya jika mencuci tangan keran itu ikut tercuci juga karena apa setelah mencuci tangan kita akan memegang keran itu kecuali kita menggunakan sikut tapi keseringan kita lupa akan mencuci tangan kemudian menutupnya dengan sikut kebiasaan kita selalu menggunakan tangan maka dari itu kita menggunakan sabun juga untuk mencuci kerannya terutama pegangan dari keran itu kita mulai yang pertama kita basuh dulu setelah selesai kita menggunakan sabun sabun boleh apa saja nah yang pertama kita gosok-gosok jika sudah berbusa kita gosok salah-salah jaringnya setelah selesai kita putar di antara jari dengan jari ini udah dua tahap ya semua jari kita lakukan sebetulnya mencuci tangan ini cepat tidak memakan waktu yang begitu itu yang kedua kemudian yang ketiga seperti ini kemudian bosok lagi yang terakhir adalah melakukannya di pergelangan tangan setelah itu jangan lupa keran ini juga ikut terkecil yuk kita bilas oke kita lihat hasilnya oke oke dan alhamdulillah hasilnya anda boleh lihat ini seperti oke pasti nah ya ya oke sahabat-sahabat serdu pastikan dalam mencuci tangan itu lima tahap yang sahabat-sahabat serdu lakukan ya untuk hasil cuci tangan yang baik dan benar itu saja dari saya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan satu lagi jangan lupa selalu menggunakan masker di saat pandemi seperti ini dari saya cukup salam serdu channel daaah